Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya nih teman-teman di hari Sabtu Hal 23 April Kita juga bertepatan dengan hari ke-21 Atau ke-22 Ramadan ya Tahun 1443 Dan tuhan Semua peserta dalam Muhasabah Ramadan sesi ketiga Baik-baik saja semua Baik hari ini Bertemu lagi dengan saya Nuri Hari ini akan memandu Para peserta semua untuk mengikuti acara Muhasabah Ramadan sesi ketiga Nah muasabah Ramadan sesi ketiga ini Nah hari ini Akan ada apa sih di muasabah Ramadan Jadi insya Allah nih hari ini Akan ada tausia Dari Ustaz Haji Acai Purahman S.A.K.E.B.D.G Nanti akan ada tausia video Kemudian ini juga ada beberapa tips dan tips Dari Tridaya nih Untuk para peserta Muhasabah Ramadan yang akan mudi gitu ya Ataupun ini yang akan memanfaatkan Di 10 malam terakhir Ada apa saja sih Di 10 malam terakhir bulan Ramadan Nah Tunggu saja tips dan triknya ya Baik untuk mengawali acara ini Kita buka saja acara Jadi kecapai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan kegiatan ini Mendapatkan Mendapatkan Indah yang kemanfaat Kemudian teman-teman juga bisa Apa namanya Bisa mendapatkan Ilmu yang bisa diaktifikan Nah Sebelum kita mulai ke acara tausia Ini akan dibuka Dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Oleh santri Bapak Ustaz Akset Nah disini ada Koriannya adalah Najma Rumahil Amarullah Dan Saritilawahnya Sonia April Nah coba kita sapa-sapa dulu ya Halo Assalamualaikum Najma dan Sonia Waalaikumsalam Alhamdulillah sudah bisa bergabung ya Bagaimana kabarnya Najma dan Sonia Sehat? Sehat Alhamdulillah Boleh lebih keras lagi ya sayang ya Silahkan Najma dan Sonia ini Merupakan santri dari rumah kafir Kemudian ini dari kota Cirebon ya Kota Cirebon khusus bergabung Di acara muhasabah Najma ini sudah empat jus Mbak hafalannya Oh udah empat jus Tiga jus apa empat jus Najma? Tiga apa empat Najma? Tiga pak Tiga Sonia tiga ya Sonia berapa tiga jus ya? Iya pak Oh masya Allah Alhamdulillah Ini para hafid ini Pak hafid Alhamdulillah Terima kasih pak Nah ini merupakan salah satu Dari santri ya Dari santri rumah kafir Yang ditolak juga Jadi Alhamdulillah hari ini bisa bersilatur-rafi ya Dengan Najma dan Sonia Kita Sapa-sapa dulu ya Najma dan Sonia ini Sudah kelas berapa? Kelas delapan Oke Kelas delapan alhamdulillah Di sekolah mana saya? SMP Negeri 1 Oh SMP Negeri 1 Kota Cirebon Boleh disapa-sapa dulu ya Teman-temannya nih Pada hadir juga gak ya? Halo semuanya Boleh raise hand ya Yang dari Kota Cirebon Khususnya dari SMP 1 Kota Cirebon Terima kasih ya Oh ada Alhamdulillah ya Banyak ternyata ya Yang bisa hadir juga hari ini Selain itu juga Alhamdulillah Banyak juga ya Yang hadir dari Pak Cirebon Baik Untuk menambah kebenahan Boleh kita Ini aja ya Dibuka aja dengan Pembacaan ayat Silakan untuk Najma dan Sonia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanir wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kutiba'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentakun 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 Merefal Au ala safarin fa'iddah Au ala safarin fa'iddah Datum min ayya min akhar 76GB Ku wa ala alladhina yutiqunahuhu fi dayat ta'amu miskin Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih bagi maha penyayang. Wahai orang-orang diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu beberapa hari tertentu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan. Maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Musat saya. Masyai- vivre berapa". Jadi hari ini sudah hari 21, meskipun adalah hari 22 Ataupun ada yang mungkin sudah menjalankan dari hari ke-22 sudah melaksanakan ibadah saum di bulan ramadhan. Mudah-mudahan semakin ke sini, semakin meningkat ibadahnya yaitu dalam melaksanakan sahum ataupun melaksanakan sunnah lainnya. Nah, disini ada beberapa informasi juga Bahwa apa saja sih yang harus kita lakukan di masa 10 malam terakhir Ataupun 10 hari terakhir ya di bulan pertama Kita akan ingat dulu Yang pertama adalah ketika misalnya kita sudah biasa ya Melaksanakan sahur ataupun berbuka Nah mungkin adik-adik ataupun seluruh peserta disini sudah mengetahui ya Bahwa ketika sahur itu amalan yang terbaiknya adalah mengakhirkan sahur Kalau berbuka itu justru harus berburu-buru ya Harus berdi segera Kemudian yang amalan lainnya apa nih? Nah mungkin salah satu di antara peserta ini mungkin ada yang sudah menghatankan al-Quran ya Jadi di bulan ramadhan ini kita juga punya amalan sunnah itu harus menghatankan al-Quran Ya jadi terus-menerus melakukan apa namanya membaca Selain itu juga Nah nanti kita bisa bersedekah nih Termasuk kepada memberikan makanan untuk orang yang berpetak puasa Insya Allah itu pahalannya akan lebih berlipat Kemudian perbanyak berdoa Kemudian terus melakukan kiam ramadhan berupa sholat karawi Kemudian atau sholat malam lainnya ya Kemudian ada itikab Nah mungkin itikab ini harus dilaksanakan di masjid Jadi di 10 malam terakhirnya dalam rangka menyambut malam yang istimewa Atau malam lainnya pelukodan mungkin para peserta di sini juga bisa melaksanakan titik-titik Kemudian yang terakhir adalah menjauhi perbuatan yang merusak puasa Sebenarnya kalau perbuatan yang merusak puasa ini bukan hanya dilakukan di 10 malam terakhir ini juga ya Pastinya harus selalu terus kita lakukan meskipun sudah tidak berpuasa Nah untuk teman-teman semua juga yang hadir di masabah ramadhan ini Tentu saja amalan-amalan sunar ini Ada beberapa amalan juga yang harus kita lakukan setelah bulan ramadhan ini selesai Jadi tidak hanya dibatasi oleh bulan ramadhan ya Tetapi bisa kita lanjutkan setelah bulan ramadhan selesai Di antaranya yang pertama itu adalah Nah salah satunya adalah dengan itu ya Ketika misalnya ketika bulan ramadhan kan harus ada sholat kiam ramadhan ya Atau perawih Nah setelah bulan ramadhan kita bisa melaksanakan sholat-sholat malam Seperti di antaranya dalam sholat tahan Itu mudah-mudahan sudah terbiasa nih Dengan saat bulan ramadhan ya Itu harus selalu dilakukan Kemudian selain tadi melaksanakan puasa ramadhan itu juga biasa setiap hari puasa Nah nanti setelah bulan ramadhan pun Itu banyak sekali puasa-puasa sunah yang bisa kita lakukan Nah terutama yang dianjurkan oleh Rasulullah itu salah satunya adalah puasa ayam nubi Yaitu puasa di pertengahan bulan hijriah Yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya di bulan hijriah Selalu yang tertunya yang diharamkan pada tanggal itu ya Kemudian nah untuk sunah-sunah lainnya mungkin banyak diantaranya Adik-adik atau teman-teman semua nih yang sudah biasa melakukan sunah Puasa sunah Senin Kamis Mungkin ya ada juga puasa sunah daun Ya itu boleh dilakukan Nah selain dari melaksanakan puasa sunah Jangan lupa juga nih nanti di bulan syawal Itu ada 6 hari puasa sunah di bulan syawal Itu boleh ya Yang pasti jangan di tanggal 1 syawalnya ya Karena di hari itu diharapkan untuk puasa Jadi nanti di tanggal 2-nya Boleh nanti adik-adik atau teman-teman semua melaksanakan 6 hari puasa lagi di bulan syawal Itu mudah-mudahan bisa dilakukan ya Nah selain tadi melanjutkan ibadah puasa Ternyata ada ibadah-ibadah lain nih Seperti menjaga sholat wajib dengan cara berjamaah Kalau biasanya sholat isa itu berjamaah di masjid Nah tentu saja nanti jangan ditinggalkan Tetapi harus terus ditingkatkan di bulan-bulan lainnya Kemudian yang lainnya adalah tetap beramal ya secara kontin Nah beramal ini fata-fata adalah dengan bersekutang mungkin ya Ataupun dengan terus membaca ayat suci al-bulan secara kontin Membaca ayat suci al-bulan juga bukan hanya khusus di bulan Ramadan ya Tentu di bulan-bulan setelahnya pun harus terus dilakukan Nah mudah-mudahan nih beberapa informasi mengenai amalan sunnah Atau amalan yang harus dilakukan Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal adik-adik ataupun teman-teman semua Untuk menghadapi bulan-bulan lain setelah bulan Ramadan Baik, nah mungkin kita sapa-sapa dulu ya Tadi saya di awal baru menyapa orang Cereponi Sebenarnya hari ini karena ini adalah berkolaborasi dengan Inspirasi Pak G Ini pasti hari ini banyak yang ada juga ya Ada dari Jogja Mana coba yang dari Jogja Halo Jogja, Assalamualaikum Hai Alhamdulillah bisa hadir hari ini ya Dari Tasik juga Dari Tasik Halo, Assalamualaikum Halo T, Waalaikumsalam Alhamdulillah, bagaimana sehat? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah Alhamdulillah, lancar saumnya ya Teteh-teteh semua di Tasik Tasiknya dimana Tasiknya dimana Saya mau ke Ciamis Boleh dijawab ya Di mana Di kota Tasik, Bapak Di RMR Tadi Nata ya Saya mau ke Ciamis ini Mau ke Banjar Bapak Biasa kalangkungan, Kak Gia Tuh kalangkungan Asal bilang bur Ya, mungkin bisa ya Nanti kalau mau ke Apa namanya Kalau mau ke Ciamis Mungkin bisa mampir dulu ya Nanti ya Oke, baik Terima kasih Nah, kita sapa juga nih Yang dari SMP Satu Banjar Sari Dari mana, Kak ini? Halo semuanya, ada? Halo tadi ada dari SMP Satu Cirebon Ya, kota Cirebon Nah, ini ada SMP Satu Banjar Sari Juga nih Ikut hadir nih Wah, jauh ya Dari Banjar Sari Ciamis ya, Tia Oke, Alhamdulillah Bisa hadirin hari ini Banjar Patroman, Pak Yang Banjar Patroman, bukan? Iya Banjar Sari, Pak Dari Bukan Banjar Patroman-nya sih Tapi Banjar Sarinya, Pak Oh, berarti di Alun-alun ya? Iya, betul Iya, betul, Pak Itu mah tanah air istriku Main lah nanti ke sana Alhamdulillah ini bisa bersilaturahni ya Dalam kegiatan kita Ya, terima kasih juga, Pak Kepada seluruh peserta Yang hadir hari ini Baik dari kota Cirebon Banjar Sari Maupun dari seluruh kota Di kota Bandung, Cimahi Ya, Kasih dan Jogja Alhamdulillah ya, hari ini kita Dalam keadaan sehat Bisa mengikuti Tausia Nanti dari Ustadz Nanti Untuk Apa ya namanya Biar kita langsung saja nih Ke Iya, mendengarkan Tausia Ini udah gak sabar lagi nih Dari tadi sudah Bapaknya itu sudah hadir Kemudian apa Kitanya juga mudah-mudahan nih Udah tergep ya Mengingin apa Menimba ilmu nih ya Baik, saya ini dulu ya Saya perkenalkan dulu Jadi Yang akan memberikan Tausia kali ini Ini aku perkenalkan Nama Ustadznya adalah Bapak Haji Asef Saifur Rahman KSKG MPDI Beliau adalah guru agama Dari SMPN Satu kota Cirebon Kemudian pengasuh Rumah Tafis Kemudian pembina Ekskul Depoisa Dan beliau adalah Spiritual Motivator Trainer Jadi beliau biasanya tuh Hadir-hadir dalam beberapa acara Beberapa acara motivasi Nah beliau juga hari ini Alhamdulillah bisa hadir Untuk memberikan tausia kepada kita semua Di hari ke-21 Ramadhan Kita langsung sapa saja Bapak Baik Assalamualaikum Bapak Ustadz Waalaikumsalam Alhamdulillah Biasanya Panggilnya Pak Hasef ya Hari ini Pak Ustadz Panggilnya Kang Hasef aja Adul Kang Hasef Baik Ya gimana sehat Pak Alhamdulillah 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 Meskipun sedang mati lampu Semangat ya Pak ya Yolah Kalau diundang tidaya tuh Gak bisa nolak Aduh Alhamdulillah nih Alhamdulillah Bapak bisa menyempatkan waktu nih Di hari Sabtu gitu ya Pak ya Terima kasih banyak Ini nanti Bapak akan Membawakan materinya Selama satu jam Mungkin nanti juga Ada sesi tanya jawab ya Pak ya Boleh Ya untuk para peserta Juga boleh Untuk Mau yang menanyakan Ataupun ada hal yang Ingin di sharingkan Boleh Tulis dulu aja di chat Mungkin ya Nanti insya Allah Akan saya bacakan Ataupun nanti Ketika di akhir sesi Bapak memberikan Kau siap Bisa juga Bertanya secara langsung Jadi tema hari ini tuh Pak Tentang berbakti Kepada orang tua Aduh Berat nih Temanya berat Iya Aduh Masya Allah ya Pak ya Mudah-mudahan nih Saya juga bisa Belajar dari Baik Untuk Mengefektifkan waktu Kita mulai saja Pak Baik Saya menerangkan ke Berharusan Pada Pak Asep ya Mangga Pak Ya Iya Kang Asep aja lah Jangan Pak Ustadz Abot Ayah Pak Ustadz Abot Kang Asep aja Ya ringan Iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Ya Allah yang jawab salamnya Semangat Kenceng Kameranya dibuka Saat jawab salam Mudah-mudahan diganti Dengan Rizky Berlimpah Amin Ya Rabbal Alamin Aminkan Amin Amin Yang belum punya jodoh Langsung dikasih jodoh Yang perempuan Yang paling kenceng siapa itu Ketahuan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Innalhamdalillah Nahmaduhu Wa nasta'in Wa nasta'gfiruh Wa na'udzubillah Min sururi anfusina Wa min sayi'ati amalina Ayyadillahu falamudillalah Wa mayyidifalaha di'alah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Baik Terima kasih Mudah-mudahan Para petertan di muhasabah Ramadan Bersambar ya Mungkin sinya Jadi Kang Asetnya Sedang mengkondisikan dulu Tadi sedang mati lampu ya Di kota Cerbon Jadi mudah-mudahan Kang Aset juga tidak ada pendal yang Ya Baik nanti Tema hari ini Itu tentang berbakti kepada orang tua Jadi mudah-mudahan nih Kita Baik yang orang tuanya masih ada Maupun Yang sudah Mendahui kita Mudah-mudahan nih Kita bisa mengambilnya Pada saat Oke Ini sudah ada ya Kang Asetnya ya Aduh Ampura ini Iya Gak apa-apa Kalau pakai Back sound musik Kuat gak ya Masuk keluar gak Musiknya Maafkan Boleh Boleh Kang Aset dicoba Atau mau coba dari operator Di sini kan Oh gak bisa ya Oke Baik kan Boleh dari situ saja mungkin Ada suaranya gak Ada suaranya gak Ada ya Ada suaranya Boleh Suara musiknya belum ada Oh suara musiknya belum ada ya Suara musiknya belum ada Bismillahirrahmanirrahim Ada suaranya ya Ada Iya Ada jelas Baik Tidak ada kata yang paling indah Yang bisa kita ucapkan Selain ucapan Alhamdulillah 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 Al-Ni'matil Iman Alhamdulillah Al-Hidayah Al-Hamdulillah Al-Ni'matil Ukhwah Al-Hamdulillah Al-Ni'matil Maghfirah Al-Hamdulillah Al-Ni'matikulihah Al-Hamdulillah Hadirin Hadan Ya Allah wa'aikum ajmain Mengapa kita harus bergembira Di bulan suci Ramadan ini Mengapa kita tidak boleh menyanyiakan Setiap detik waktu yang ada di bulan Ramadan ini Karena saat ini Di alam kubur sana Banyak orang Banyak manusia Yang memohon kepada Allah Agar dihidupkan Walau semalam saja Untuk bisa berada di bulan suci Ramadan Sekali lagi Sekali lagi Mengapa kita harus Benar-benar bersyukur Ada di bulan suci Ramadan ini Karena di alam kubur sana Banyak manusia Yang memohon Menjerit kepada Allah Agar dihidupkan kembali Supaya bisa berada di bulan suci Ramadan Dan ternyata Hari ini kita masih diberikan kesempatan Oleh Allah Itu artinya Allah masih memberikan Kesempatan kepada kita Untuk memperbaiki Masa lalu kita Yang mungkin belum baik Itu artinya Allah masih memberikan Kesempatan kepada kita Untuk memperbaiki Hubungan kita Dengan Allah Yang mungkin belum baik Akhir-akhir ini Itu artinya Allah masih memberikan Kesempatan kepada kita Untuk memperbaiki Hubungan kita Dengan Orang tua kita Tidak ada kata Yang paling indah Yang bisa kita ucapkan Selain ucapan Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad Sebagai ungkapan Rasa rindu kita Rasa cinta kita Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak ada Yang lebih sayang Sayangnya Melebihi baginda Nabi kepada umatnya Sehebat apapun Sayang kita Kepada baginda Nabi Muhammad Akan mampu Mengalahkan Sayangnya Baginda Nabi Muhammad Kepada kita Bahkan di padang Masyar nanti Satu-satunya Hamba Allah Yang sibuk Satu-satunya Hamba Allah Yang sibuk Mencari kita Umatnya Adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bahkan Di saat Di saat Allah mempersilahkan Nabi Muhammad Masuk ke dalam Surganya Surga Firdaus Bayangkan Surga tertinggi Nabi menolak Tidak ya Allah Aku tidak akan Masuk ke dalam Surgamu Sebelum aku Memastikan Semua Umatku Masuk ke dalam Surga Bayangkan Betapa Sayangnya Baginda Nabi Muhammad Kepada kita Bahkan Baginda Nabi Bolak-balik Bernegosiasi Kepada Allah Ya Allah Masih ada Umatku Di dalam Neraka Terus Baginda Nabi Meminta Masih ada Umatku Ya Allah Di dalam Neraka Sampai Akhirnya Baginda Nabi Memastikan Semua umatnya Masuk ke dalam Surga Baru Baginda Nabi Muhammad Masuk ke dalam Surga Allahu Akbar Kabir Betapa Sayangnya Baginda Nabi Muhammad Kepada kita Maka Hari ini Saya ingin Mengingatkan Kepada diri Saya sendiri Khususnya Berapa Banyak Kau baca Solawat Di dalam Waktu Yang Allah Berikan Kepada kita 24 Jam Waktu Yang Allah Berikan Berapa Banyak Kita Mengirim Solawat Kepada Baginda Nabi Jangan Jangan Selama ini Kita Hanya Membaca Solawat Di dalam Soalat Saja Kita Hanya Membaca Solawat Di dalam Soalat Saja Maka Jikalau Hari Ini Semua Yang Hadir Di Jumiting Ini Mendengar Suara Saya Dan Mendengar Kalimat Itu Itu Artinya Allah Ingin Agar Kita Lebih Memperbanyak Solawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Secara Jasad Memang Baginda Nabi Muhammad Sudah Tidak Ada Di Muka Bumi Ini Tapi Secara Hubungan Ruhaniah Ketika Kita Mengucapkan Salam Assalamualaika Ya Rasulullah Assalamualaika Ya Habibaw Nabi Menjawab Salam Kita Ada Ada Malaikat Yang Ditugaskan Oleh Allah Untuk Menjawab Setiap Salawat Setiap Salam Yang Diberikan Umat Nabi Kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah Umat Mu Disebut Namanya Menyampaikan Salam Kepadamu Menyampaikan Salawat Kepadamu Rasulullah Tahu Maka Saya ingin Katakan Rugi Kalau Kita Mengaku Umat Nabi Muhammad Di dalam 24 jam Waktu Yang Allah Berikan Kepada Kita Kita Sedikit Sekali Bersolawat Solawat Itu Ibadah Yang Sangat Dasyat Bayangkan Assolatu Imaduddin Solat Itu Tiang Agama Solat Nggak Baca Solawat Nggak Asa Solat Nabi Adam Berdoa Baru Dikobul Setelah Membaca Solawat Bayangkan Nabi Adam Baru Dikobul Doanya Oleh Allah Setelah Membaca Solawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Ada Amalan Yang Diperintahkan Oleh Allah Dimana Allah Pun Mengerjakannya Kecuali Solawat Inna Allah Wa Mala'ika Tahu Salluna Alain Nabi Ya Ayuh Allazina Aman Sallu Alayhi Wasallim Taslim Bahkan Terhadirin Semuanya Solawat Adalah Ibadah Yang Pasti Diterima Apapun Kondisi Kita Kita Niatnya Membaca Ria Tetap Diterima Apalagi Ikhlaskan Allah Semata Mati Itulah Mengapa Saya Ingin Katakan Muhasabah Pertama Kita Hari Ini Adalah Berapa Banyak Kau Baca Solawat Untuk Nabi Muhammad Berapa Banyak Dari 24 Jum Waktu Yang Allah Berikan Kepada Kita Kita Membaca Solawat Dan Jikalau Tadi Pagi Kita Masih Bisa Melihat Indahnya Matahari Merasakan Hangatnya Sinar Matahari Boleh Jadi Itu Artinya Jangan-jangan Selama Ini Kita Masih Jarang Masih Sedikit Membaca Solawat Dan Allah Masih Berikan Kesempatan Kita Untuk Membuktikan Cinta Kita Kepada Bagina Nabi Lewat Bacaan Solawat Maka Ini Satu PR Kita Muhasabah Kita Jangan Kita Hanya Mengaku Umat Nabi Muhammad Tapi Kita Sedikit Sekali Membaca Solawat Hadirin Hadan Ya Allah Waiyakum Ajma'in Coba Bayangkan Seandainya Baginda Nabi Tiba-tiba Datang Ke rumah Kita Coba Bayangkan Bisakah Yang hadir Disini Membayangkan Seandainya Tiba-tiba Ada tamu Agung Yang bernama Rasulullah Datang 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 Rumah Kita Mengucapkan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bayangkan Seandainya Tiba-tiba Rasulullah Hadir Melihat Kita Mendatangi Kita Apa Yang akan Kita Perbuat Apa Yang akan Kita Lakukan Alangkah Malunya Jika Ternyata Selama Ini Kita Sedikit Sekali Membaca Salawat Untuk Baginda Nabi Muhammad Muasabah Yang pertama Itu Berapa Banyak Salawat Yang kau Baca Yang kedua Alhamdulillah Pak Ustadz Saya sudah Banyak Membaca Salawat Setiap Hari Minimal Saya Membaca Salawat Seratus Kali Alhamdulillah Maka Pertanyaan Kedua Pernahkah Ada Air Mata Yang Menetes Karena Kerinduan Kita Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Kita Membaca Salawat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Bergetarkah Hati Kita Tergetarkah Tubuh Kita Kemudian Sampai Membuat Air Mata Kita Menetes Karena Kerinduan Yang Begitu Mendalam Kepada Baginda Nabi Muhammad Pernah Kita Merasakan Kerinduan Itu Maka Jika Lo Belum Jangan-jangan Lewat Mulut Yang kotor Ini Allah Ingatkan Kepada Diri 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 Coba Sejenak Kita Merenung Sambil Mengbayangkan Betapa Nabi Begitu Luar Biasanya Memperjuangkan Agama Ini Dilempari Batu Dilempari Kotor Terbayang Oleh Kita Kemudian Air mata Kita Menetes Assalamualaika Ya Habib Allah Ya Rasulullah Ini Aku Umatmu Maafkan Ya Rasulullah Aku Belum Banyak Melaksanakan Sunnah Pernah Hadirin Merasakan Kerinduan Itu Kalau Belum Muhasabah Kita Yang Kedua Cobalah Untuk Sediakan Waktu Luangkan Waktu Mengenang Perjuangan Rasulullah Hadirkan Kerinduan Itu Hadirkan Air mata Rindu Pada Baginda Nabi Akan Ada Satu Hari Dimana Mulut Ini Dikunci Menjadi Saksi Mata Tangan Telinga Kaki Kita Dan Alhamdulillah Allahuakbar Alangkah Indahnya Jikalau Kelak Di hadapan Allah Mata Ini Bersaksi Ya Allah Aku Bangga Menjadi Mata Hambamu Karena Pada Waktu Di Dunia Dia Selalu Meritiaskan Air Mata Rindu Kepada Kekasih Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Mohasabah Kita Yang Kedua Pernah Menit Terliwat Kepada Baginda Nabi Muhammad Yang Ketiga Di Dalam Doa Doa Yang Kita Panjatkan Kepada Allah Pernah Ada Doa Memohon Kepada Allah Agar Kita Diberi Kesempatan Untuk Bisa Mengunjungi Ziarah Kemakam Baginda Nabi Silahkan Tanyakan Jangan-jangan Selama Ini Kita Lebih Banyak Meminta Dunia Meminta Dunia Meminta Materi Sampai Kita Lupa Memanjatkan Satu proposal Hidup Ya Allah Izinkan Aku Bersama Orang Tuaku Keluarga Aku Untuk Bisa Mengunjungi Kekasih Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Semua Yang Hadir Disini Hadirkan Hatinya Bayangkan Coba Jika Ada Air Mata Yang Menetes Itu Tanda Itu Sinyal Dari Allah Tidak Lama Lagi Tidak Lama Lagi Allah Akan Izinkan Kita Yang Kotor Ini Untuk Menapakan Kakinya Di Negara Di Negeri Yang Suci Mekah Dan Madina Maka Coba Sekarang Mulailah Menghadirkan Hati Kosongkan Pikiran Kita Kosongkan Hati Kita Buang Yang Punya Perasaan Sombong Karena Ketampanan Karena Kekayaan Tiga Tiga Muasabah Ini Menjadi Awal Sebelum Kita Membahas Yang Utama P JUST Az towards copy Ц Tiga Tiga Terima kasih.